selamat siang kali ini Mimin Tribun Jatim sedang berada di jalan Ahmad Yani Surabaya atau tepatnya di Protej Ahmad Yani yang mengarah ke raya-raya Wonokromo ya jadi kita lihat disini kita sedang berada di Pertamina Gayungan atau tepatnya di jalan Ahmad Yani Surabaya terlihat disini antrian panjang banget dari Pertamina sampai kesana sekitar mungkin satu kilometer dari sini ini disebabkan karena adanya promo dari bank Mandiri yang memberikan promo Rp20.000 bisa mendapatkan gratis eh maksudnya Rp20.000 bisa mendapatkan 20 liter Pertamax untuk mobil hanya untuk mobil saja dan cara syarat yang lain yaitu dengan membayar menggunakan debit e-money atau kartu kredit dari bank Mandiri tadi sempat Tribut Mimin sempat berbincang dengan salah satu pengantri yaitu Sony Irawan dia bilang kalau misal kalau dia mengantri dari pukul setengah satu ya setengah satu siang 12.30 WIB padahal dibuka promo ini dibuka dari pukul 14.00 WIB atau pukul 2 ini antrian sangat panjang sekali jadi untuk para pengandara yang mau ke arah ponokromo dari arah Sidojo ke arah ponokromo disarankan untuk melewati eh jalan yang sana jalan apa jalan Ayani yang utara yang yang utama bukan yang di frontage karena di sini cukup padat dan di sana masih lengang di jalan sana masih lengang ini antrian ini dari Petamina Gayungan dari SPPU Gayungan SPPU Gayungan sampai ke sana sampai sekitar satu kilometer dari sini kalau tadi Mimin juga sempat melewati di Sub Jawa Timur dan ternyata antriannya masih masih ke sana mungkin sekitar sampai Cito Molo Cito antrian ini memang cukup menggiurkan ya soalnya 20 liter pertamat yang harganya 9500 hanya bisa didapatkan bisa mendapatkan 20 liter pertama hanya dengan 20.000 jika dibandingkan 9500 dibalik 20 liter sekitar 200 ribuan sekitar 200 ribuan hanya untuk bisa mendapatkan 20 liter nah sedangkan di sini eh serena bisa mendapatkan 20 liter pertama hanya dengan 20.000 rupiah saja ini antaranya cukup panjang sekali panjang sekali sekitar mungkin bisa Mimin bilang satu kilometer di frontage Ahmad Yani jadi untuk para pengendara yang ingin melewati ingin menuju ke arah Surabaya besarnya atau ke arah Wonokromo mungkin disarankan untuk bisa melewati frontage Ahmad Yani jadi bagi para pengendara mobil itu hanya disarankan untuk melewati calon utama dari saluran Ahmad Yani mbak permisi mbak boleh pinjam-pinjam sebentar mbak aku touring mbak dari timbun mungkin ini perumunnya ini seperti apa mbak ya bisa dijelaskan syarat dan ketemuannya mbak syarat dan ketunya untuk pengguna mandiri dapat terus kredit dan juga e-money terus itu untuk pembayaran 20 ribu dapat 20 liter pertama seperti itu nah ini untuk kuotanya hanya disediakan berapa berapa kendaraan saja mbak 200 kendaraan tapi dilihat antusiasnya sampai panjang ini dan Andrianya sekitar satu kilometer itu apakah akan ditambah lagi kuotanya atau seperti apa mbak kurang tahu saya kurang tahu tapi tapi mungkin hanya hanya disediakan 200 kendaraan saja mbak ya iya 200 kendaraan oke terima kasih mbak ya tadi saya sebutkan kalau eh hanya untuk 200 500 kendaraan saja yang bisa menikmati promo dari bank mandiri ini namun jika diperkirakan mobil ini bisa sampai mungkin mencapai ratusan ya rat ribuan 500 kendaraan mungkin karena antrian ini sampai harga sekitar 100 km dari SPBU Kayungan bisa dibayangkan mungkin bagi tribuners yang warga Surabaya dan sekitarnya tahu jarak dari SPBU menuju ke diskhub Jawa Timur kalau nggak salah atau mungkin sampai Cito bisa kemungkinan sampai Cito juga karena memang harga dari ini harga yang ditawarkan untuk promo ini ini sangat murah sekali yaitu 20 liter hanya dengan bisa mendapatkan 20 liter pertama hanya dengan membayar Rp20.000 nah jika dibandingkan harga pertama saat ini bisa dilihat disana ada harga Oh maaf jauh harga pertama sendiri itu 9500 per liter jika harga biasa tadi kita juga sempat berbincang dengan eh salah satu pengendara dia bilang kalau sudah mengantri dari sejak pukul 12.30 sampai sekarang dan dia baru mendapatkan eh sudah mendapatkan antrian sampai dengan antrian nomor berapa tadi sekitar 150-100an antrian disini sangat panjang sekali tapi mimin nggak boleh masuk ke SPBU karena dilarang karena takut terhadapkan radiasi dari eh jaringan membuat TPU kebakaran nanti selain itu Pak polisi juga berjaga mengamankan lalu lintas di frontage Ahmad Yani Surabaya mengatur lalu lintas agar eh tak mengalami hambatan kita lihat disana cukup jauh sekali ya bahkan tadi mimin sempat melihat eh banyak mobil yang putar-putar arah karena memang eh sudah terlalu lama menunggu mungkin banyak juga yang keluar dari antrian karena memang antrian ini hanya untuk kuota 200 mobil saja hanya untuk mobil motor tidak disediakan mungkin sekian sekian itu saja yang bisa mimin terpencati melaporkan eh dari jalan frontage Ahmad Yani mimin terpencati melaporkan selamat sore mimin terpencati melaporkan selamat sore